Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan RC Channel Kali ini saya memasak baso beranak Teman-teman penasaran tidak Gimana resepnya? Saya akan membagikannya secara detail Resonya enak banget loh, kenyal dan gurih Simak videonya sampai habis Ini dia bahan-bahannya ya bunda Disini ada tepung terigu Saya siapkan 200 gram Kemudian tepung tapioca 200 gram Jadi 1 banding 1 ya Kemudian bumbu-bumbunya Ini lada, kemudian penyedap dan garam Ini bawang polong Ini adalah bawang merah yang saya tumbuk Tidak susah sampai halus Dan bawang putih Kemudian air nanti untuk mendidih ya Kalau punya seledri boleh ditambahkan seledri Tapi begini aja udah enak ya bunda Saya panaskan 300 ml air Kita tunggu sampai mendidih Kemudian masukkan bumbu-bumbunya Untuk bawang putih, garam, lada dan penyedap Untuk bawang merah tidak usah dimasukkan Bawang polong juga tidak usah Kemudian kita akan masukkan tepungnya Dan kita aduk-aduk sampai Ini tepung terigunya menggumpal Videonya saya percepat untuk menyingkat durasi Supaya teman-teman tidak bosan menontonnya ya Dan ini tuh resep yang saya buat kali ini Bisa juga untuk vegetarian Karena saya tidak memakai daging Namun jika teman-teman suka daging Boleh ditambahkan daging Boleh juga ditambahkan baking powder Tapi ini saya seperti membuat basho aci ya Tidak menggunakan daging Dan juga tidak menggunakan baking powder Nah setelah adonan yang pertama itu agak dingin Hangat-hangat kuku gitu Kita masukkan tepung tapioca nya Kemudian kita masukkan bawang merah goreng Dan bawang polong Kita akan uleni lagi Sampai menjadi adonan yang menggumpal Dan bisa dibentuk ya teman-teman Tentu saja tangan saya sudah bersih ya teman-teman Nah ini nanti yang akan makan saya sendiri Karena nenek tidak akan makan Dan memang bahan-bahannya juga Ini saya semuanya beli sendiri ya teman-teman Lihatlah nenek super kepo Nah saya percepat Sudah jadi adonannya seperti ini teman-teman Sangat halus Dan baunya wangi bawang goreng Karena saya ngasih bawang gorengnya banyak Seperti ini Kemudian kita rebus dulu Baso yang untuk isian Di sini saya menggunakan baso kecil dan baso sedang Nanti saya juga akan tambahkan telur puyuh Baiklah sekarang kita akan mulai Bagaimana caranya membuat baso beranak Saya menggunakan 2 mangkok bulat Ambil sedikit adonan Kemudian caranya seperti di video begini ya teman-teman Siap memasukkan isian Kalau sudah rata begini Untuk isian terserah teman-teman saja ya Mau menggunakan telur ayam juga boleh Di sini saya menggunakan telur puyuh Baso ikan dan baso cumi-cumi Nah kemudian kita menggunakan mangkok lain Lakukan seperti yang pertama tadi Tapi tidak usah penuh-penuh Ini nenek nyerimpet maaf ya teman-teman Nah kemudian kita ambil Lalu kita tutupkan pada baso yang pertama Seperti ini Jika basonya susah keluar dari mangkok Teman-teman boleh ambil sedikit air Di setetes atau dua tetes Masukkan ke dalam mangkoknya Nanti mangkoknya akan licin Dan basonya dengan mudah akan keluar Nah seperti ini ya teman-teman Sangat mudah sekali Nah untuk memastikan supaya basonya bulat Caranya seperti ini teman-teman Atau boleh juga menggunakan mangkok yang lebih besar Karena ini sudah jadi Kita boleh menggunakan mangkok yang lebih besar Supaya baksonya benar-benar bulat Caranya mudah sekali bukan teman-teman Saya akan mengulanginya sekali lagi Supaya teman-teman lebih jelas ya Terima kasih telah menonton! Ini saya sudah memasak kuahnya Teman-teman boleh bumbunya sesuai selera aja ya Boleh menggunakan bawang putih Kaldu, lada, dan seledri Atau bawang polong Dan juga jangan lupa bawang merah Untuk penyedap ya Untuk supaya lebih sedap Namun saya disini menggunakan bumbu sasetan ya teman-teman Jadi terserah teman-teman saja Bumbunya apa ya Untuk kuahnya Ini saya jadinya Tiga bakso ya Yang dua gede Yang satu kecil Saya menggunakan bumbu ini teman-teman Sesuai selera aja ya Kalau teman-teman pakai bawang putih Kaldu, lada Itu sudah enak banget ya Kasih seledri, bawang goreng Nah kemudian sudah matang Bakso-nya Saya pindahkan ke Baskom yang lebih gede ya Karena ini gede banget loh teman-teman Jadi saya harus menggunakan Baskom Kalau di mangkok Enggak akan cukup ya Saya menggunakan Pancinya juga itu tadi kurang gede Nah kemudian Saya kasih bawang polong Dan bawang goreng Maka ini sudah siap Untuk disajikan Baunya harum sekali Nah jika teman-teman Membuatnya sesuai resep saya Insya Allah Enggak bakalan gagal Pasti berhasil ya teman-teman Baunya sangat harum sekali Saya sudah enggak sabar Untuk memakannya Jangan lupa kasih cabai Nah sekarang saya akan Memotongnya ya teman-teman Menggunakan pisau Nah harusnya Satu tangannya Memegang garpus ya Ini semuanya Kalau udah lapar tuh Serba terburu-buru Dari Tusukan pisaunya aja Udah kelihatan banget Ini tuh kenyal Enak banget teman-teman tuh Liatin isinya Gimana teman-teman Tertarik tidak untuk mencobanya Selamat mencoba ya Semoga video ini Bermanfaat Ini juga bisa Untuk ide jualan loh Teman-teman Yummy sekali Untuk resep sembelnya Teman-teman bisa cek Di video saya sebelumnya ya Saya mau makan Dan ternyata Satu baso itu Tidak habis teman-teman Sangat kenyang sekali Karena isinya itu Lima telur puyuh Lima telur Baso ikan Dan lima Baso cumi-cumi ya Jadi udah kenyang banget Ditambah ini Basonya itu Kenyal Enak banget teman-teman Saya gak habis Pedasnya pol Terima kasih Buat yang selalu menyimak Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax